Halo people with the spirit of learning Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang list rendering dimana kita akan belajar tentang looping untuk melakukan perulangan dan disini saya menggunakan project baru atau project lama kamu juga bisa gunakan dan hapus semua file jadi biar bersih ya disini kita akan mulai dari awal untuk membuat suatu project tentang to do list oke jadi biasanya pada to do list ini kita akan menggunakan to do list tersebut untuk aktivitas hari-hari jadi hari ini kita mau ngapain aja setelah itu jika sudah selesai akan kita checklist oke jadi disini kita akan bekerja dengan app.view pertama disini kita akan melakukan suatu pembuatan header title ya jadi menggunakan h3 what i do today seperti ini kita simpan lalu kita coba preview maka akan seperti ini oke mungkin akan sedikit lebih besar lagi ya jadi hadu aja oke seperti ini ya nah setelah itu nanti di bawah kita akan memberikan suatu item pada to do list tersebut oke jadi disini kita akan membuat suatu div ya jadi div ini kita berikan suatu tugas oke seperti ini tugas dan di dalam tugas sorry disini misalnya pekerjaan rumah pekerjaan rumah ya seperti ini lalu di dalam div class ini kita akan memberikan suatu tugas oke seperti ini ya dan di dalam tugas ini akan tersedia satu P dimana P ini memiliki suatu keterangan misalnya penyapu rumah oke seperti itu ya sekarang kita simpan dan coba kita lihat pada browser maka akan seperti ini oke lalu disini nanti kita akan memiliki banyak sekali tugas yang perlu kita kerjakan pada hari ini oke jadi misalnya yang kedua ini oke jadi saya sudah memiliki tiga ngoding website dan beli SSD dan ketika kita simpan maka akan seperti ini ya nah to do list ini nantinya akan kita store atau akan kita simpan menggunakan JSON atau JavaScript notation yang sudah kita pelajari pada sebelumnya jadi disini nanti kita akan membuat suatu data seperti ini ya lalu setelah itu kita akan memberikan suatu bracket disini jangan lupa kita berikan separator ya oke nah setelah itu di dalam data ini kita akan memiliki memiliki suatu tugas jadi disini misalnya PR ya PR itu pekerjaan rumah lalu sorry dari sini tugas saja seperti ini lalu di dalamnya kita akan memberikan suatu JavaScript notation jadi yang pertama adalah nama oke membersihkan toilet nah seperti itu ya setelah itu kita coba simpan ini akan error ya jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu ketika kita berhadapan dengan data kita perlu memberikan suatu function dan juga return jadi apa sih yang akan kita return itu data tersebut nah untuk melakukan itu disini kita bisa cut aja lalu kita berikan suatu return seperti ini ya dan ini akan berwarna putih jadi disini kita perlu memberikan suatu function terlebih dahulu oke baru di dalamnya kita berikan yang namanya adalah objek dari tugas ini dan ini bersifat array ya oke nah disini ada nama membersihkan toilet jadi setelah itu disini kita akan simpan dan akan berhasil dan disini kita bisa coba hapus jadi kita sisakan seperti ini oke lalu di dalam div class ini kita akan menggunakan suatu directive atau namanya itu special token dimana kita akan memanipulasi menggunakan DOM oke jadi data object manipulation ya disini yaitu V4 V4 ini untuk melakukan perulangan jadi ketika kalian sudah mempelajari yang namanya itu adalah vanilla javascript kan di dalamnya ada V4 ya atau loop ya nah disini kita menggunakan V4 nah V4 ini akan kita lakukan ketika kita memiliki suatu array di dalam data ini jadi disini kita bisa V4 tugas saya oke seperti ini ya tugas saya di dalam atau in di dalam array tugas oke dan kenapa ini masih berwarna merah ketika kalian menggunakan VS code disini akan memiliki suatu informasi tambahan bahwa kita membutuhkan yang namanya itu adalah V4K dan bagaimana cara mendapatkan K tersebut jadi kita menggunakan directive bin atau kita nge-binding data pada pada div ini jadi K seperti ini ya dan K nya itu apa aja itu bisa ID jadi disini sebenarnya kita bisa memberikan suatu ID untuk data dari tugas itu memiliki satu data yaitu adalah data ID sorry data ID pertama oke jadi disini tugas tugas saya dot ID oke kenapa dot ID karena kita akan mengambil data dalam suatu array tugas yang akan kita tampilkan menggunakan tugas saya dot ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan properties tersebut jadi ini properties lalu value ya dan disini kalian sudah pasti tahu bahwa kita perlu menggunakan dot tugas saya dot nama oke jadi sebenarnya ini nama tugas ya jadi seperti ini nama tugas oke kita coba simpan dan coba kita preview disini adalah membersihkan toilet oke